lagakkan nyokuh pulau nasi disinokuh lemengabdi jadi bidan untuk negeri simak cerita lun perkenalkan nama saya surya hasmi saya sebagai bidan dari dompek duafa bidan untuk negeri disini saya ditugaskan di desa didap di pulau nasi saya memegang empat program yang pertama yaitu menurunkan angka kematian bayi dan ibu yang kedua mencegah stunting pada balita yang ketiga sanitasi yang keempat PTM yaitu penyakit tidak menular selama dua tahun saya bekerja disini Alhamdulillah disini saya disambut dengan baik oleh Pak Kecik perangkat desa semuanya saya disambut dengan baik disini masyarakatnya pun luar biasa baiknya disini ada satu tantangan juga buat saya ketika pasien tidak bisa datang ke rumah untuk berobat saya yang harus mengunjungi mereka harus berjalan kaki dari rumah satu warga ke warga lain biasa perjalanannya harus melewati gunung yang sering terjadi longsor itu luar biasa dan kemarin itu sempat jatuh pula di gunung itu karena saking susahnya akses jalan disini tapi Alhamdulillah saya tetap senang bisa melihat orang lain senang walaupun dia tidak bisa datang ke rumah saya yang kamu nyumi dia ke rumah Bidan kan tanya semasa sakit apa bu oh saya sakit teringat udah lama kali sakit teringat udah 10 tahun Assalamualaikum ibu bu kami bidan dari dompet duafa bisa kita ngobrol sebentar saya tenang sudah payah kan bidan datang ke sawah lihat saya itu kan udah dilihat sama bidan lagi ada dikasih ubat nyari sikit rasanya sakit kali makin hari makin sakit sampai sebelah kepala sakit rumah di rumahnya rumah rumah Rungu jauh nggak dari sini jauh bisa nggak buat kita ke rumah saya kami ke sana eh saya menjelaskan sama ibunya yang bahwa bulan depan kita mempasilitasi ibunya untuk memperobat ke rumah sakit umum biar penyakitnya terdeteksi terus biar ibunya enggak sakit-sakit lagi biaya semuanya ditanggung oleh dompet diwafah kami sangat butuh bidan desa sangat-sangat bermanfaat bagi kami di sini di daerah kami yang terpencil lah target saya masyarakat di sini harus sudah sadar dengan kesehatan di sini mulai dari pembuangan air limbah sanitasi dan masalah kesehatan yang lainnya saya senang bisa melihat orang lain senang dengan adanya saya di sini masyarakat tidak susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selamat menikmati